Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan Pan Amin Rais bertemu dengan Imam Besar FBI Habib Rizik Sihab di Mekah, Sabtu 2 Juni 2018. Pertemuan itu juga melibatkan Ketua Umum Presidium Alumni 212 Selamat Ma'arif. Habib Nohfel Bamu'min kepada jppn.com menjelaskan bahwa rombongan bersilaturahmi kekediaman Al-Habib Muhammad Rizik Sihab tepat pukul 14.15 waktu Arab Saudi. Prabowo dan Amin Rais mengatakan pertemuan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi mengunjungi saudara muslim yang sedang dizalimi dan terkucilkan. Nohfel juga menjelaskan pertemuan tersebut berlangsung penuh kekeluargaan dan keakraban. Prabowo dalam pertemuan itu menyebut Rizik yang kini terkucilkan di Arab Saudi sama dengan penderitaan mantan Danjan Kopassus itu ketika mengasingkan diri di Yordania. Lebih lanjut Nohfel mengatakan pertemuan itu selain untuk silaturahmi juga demi membicarakan berbagai persoalan bangsa saat ini. Rizik kata Nohfel mengharapkan dan meminta kepada Gerindra dan PAN agar segera merealisasikan keinginan umat Islam untuk mendeklarasikan koalisi yang melibatkan PKS dan PBB. Serta membuka pintu juga kepada partai lain terutama yang berbasis masa Islam kata Nohfel. Berkenaan dengan rekomendasi tentang nama-nama calon presiden dan calon lakil presiden hasil Rakornas PA212, Nohfel mengatakan Rizik memberi respon positif sebab semua bakal capres dan cawapres yang direkomendasikan tergolong bagus dan layak memimpin bangsa Indonesia. 2019. 2019. Jangan terima kasih. Jangan terima kasih.